TV wang anda, sosok sepertinya yang dicari-cari, yang sangat dibutuhkan oleh TV wang anda Astagfirullahaladzim Ini benar-benar sangat disayangkan ya Nah, betul sekali mas, memang wang anda itu sukanya yang kayak gini Tetap semangat bang, jangan menyerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mandi lumpur, seorang nenek-nenek yang viral di Malaysia hari ini terjawab sudah Ternyata semuanya sudah disetting Jadi ada seorang sosok pemuda yang memperkerjakan Dari mulai nenek, dari mulai kakek Disuruh untuk mandi lumpur dan mandi air Supaya orang rame bersimpati Kemudian membagikan gift Video ini sampai viral kemana-mana Dan di sebuah aplikasi TokTok ini Sampai mendapat tontonan 20 juta, 11 juta Dan rame juga warga Malaysia yang berkomentar Dari mulai simpati memberi gift Jadi untuk hari ini Sahabat-sahabatku daripada Indonesia maupun dari Malaysia Setop tidak usah memberi gift Karena mereka sudah disetting atau istilahnya Sengaja memainkan drama Supaya orang menaruh belas kasihan dan memberi gift Ini jujur sangat-sangat menyedihkan ya Karena viral yang tak patut dicontoh Jadi buat teman-teman yang biasanya memberi gift Dan yang biasanya menonton Dan yang biasanya berkomentar Sekarang stop Tidak usah ditonton Juga tidak usah di gift Karena semakin ditonton Semakin di gift Nanti akan semakin menjadi Jadi semoga video ini menjadi pelajaran kita bersama Bahwa lebih baik bekerja keras Dan tidak usah membuat konten yang tidak mendidik seperti ini Saya pun juga sangat-sangat malu melihat video ini ya Apalagi banyak sekali rame sahabat-sahabat daripada Malaysia Yang menanyakan tentang video ini Dan saya pun terkadang bingung untuk menjawab Ya saya tahu semuanya adalah untuk urusan perut Tapi setidaknya kita membuat video yang baik Dicontoh untuk dunia Maupun dicontoh untuk masyarakat seluruh warga Konoha Mari kita reaksen bersama-sama Dan semoga video ini memberi manfaat untuk sahabatku semuanya Stop di gift, stop ditonton Stop berkomentar dengan video-video yang mandi lumpur, mandi sungai Karena mereka akan jadi-jadi dan akan malas bekerja Kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiadin rumah Kabarnya Sultan Ahyar ini juga punya beberapa akun Di aplikasi atau di platform TikTok Dapat motor baru Wah bapaknya langsung marah-marah pasti Masih memis Oh hasil kerja kerasnya Seperti kata bapak Seperti kata bapak Nah kamu berminat Motor baru dapat hasil kerja keras Ya beginilah anak muda ya kan Kamu tanam apa ya cikgu? Tanam apa mas? Tanam Lah kalau begini sama saja mas Mas Ayo ditangkap, ditangkap Terima kasih orang-orang baik Koinnya, koinnya Koinnya lagi Ayo, ayo, ayo Ya Allah Jujur saya kalau melihat seperti ini Saya sedih ya Karena membayangkan ya Masa Allah Ini seorang bapak-bapak Apa nggak malu ya sama anaknya? Aduh Aduh Memang Wakanda Wakanda Konoha memang betul-betul mendunia viral karena ini ya Andanya Kuin masih Kamu gila Nah Anehnya banyak yang ngasih GIF loh Luar biasa Kenapa ya? Hal-hal seperti ini kok di GIF Banyak-banyak Stop GIF sekarang nggak usah di GIF Aduh Bakatmu apa deh? Saya juara satu lomba matematika pak Terus? Di tingkat dunia pak Ya terus? Mengalahkan 7 ribu peserta pak Kok nggak masuk TV ya? Oh iya iya bagus mantap Tingkatkan deh prestasinya Nanti saya pengen kemari ya Next Bakatmu apa deh? Saya sedih Wah ini Acara TV luar kanda Yang memang sangat cari-cari Ingat pak Orang yang berdua akan kalah dengan yang beruang Masterpiece Ini yang bisa cari Bayangkan pak Sayang empat bu saudara Yang tua itu Bapakku Ini yang dibutuhkan TV uang anda Sosok sepertinya yang dicari-cari Yang sangat dibutuhkan oleh TV wang anda Dia jadi artis cok Akhirnya Dia jadi artis cok Tapi kalau pernah IQ Orang Indonesia Jadi sebetulnya Indonesia kan direportasinya negara yang tidak teredukasi Rakyat 44 dari 44 negara Karena data tersebut berbasiskan seberapa tinggi edukasi penduduknya Gue berasa kagak fair Makanya gue mau cari indikator lain Yaitu IQ Intelligent Quotient Indonesia ternyata peringkat 130 dari 191 negara Dan kalau misalnya di Asia Tenggara kita peringkat 10 dari 11 negara Kagak paling montot IQ kita guys Gimana menurut kalian terhadap reportasi IQ ini? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan IQ masyarakat Indonesia? Kalau jadi lampar pertanyaan ke kita Bro, lu sini ngapain? Coba bikin konten doang? Gue pribadi sendiri sudah menemukan Meningat baca buku di Indonesia Dengan konten-konten yang gue buat di Youtube Total sudah lebih dari 50 buku yang pernah gue sampaikan di Youtube channelnya gue Apa yang kalian pernah lakuin? Comment Baru saja kita mereaksen tren video viral mandi lumpur, mandi sungai Dan semoga video ini cukup sampai di sini Sudah tidak viral lagi Buat sahabat-sahabatku Mari kita membuat konten yang kreatif Dan kita mengasah pola pikir kita Karena IQ kita sudah mendapatkan nomor terendah di dunia Ya kan? Jadi sebaiknya kita membuat video yang viral mendunia Tetapi mengedukasi Jangan mandi lumpur Jangan mandi sungai Ya kan? Semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua Dan harap-harap sahabatku dari Malaysia, dari Indonesia Setup give Tidak usah di-give jika melihat tontonan yang Tren mandi lumpur, tren mandi sungai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkadang pun saya sangat sedih sekali melihat video viral Yang seperti itu ya Masya Allah Malu di Malaysia itu sangat rame jadi bahan perbincangan Sampai-sampai saya ditanya teman-teman Bang itu kok jadi seperti itu sih? Bang kok jadi seperti itu sih? Terkadang saya juga bingung menjawabnya Ya mau apa lagi? Karena mungkin mereka terpaksa juga Tapi seandainya bekerja Pasti insya Allah akan mendapat pekerjaan Ya kan? Yang penting kita niat kerja secara ikhlas Berapapun bayarannya ya kan? Tidak usah milih-milih Insya Allah barokah Sudah stop sampai disini Mudah-mudahan tidak ada tren mandi viral Tren mandi sungai Sampai viral di Malaysia Terkadang saya malu loh Ya kan? Videonya sampai kemana-mana ya kan? Sampai jadi bahan perbincangan disini loh Di Malaysia Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga berbincang Semoga berbincang Semoga berbincang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!